Kalau dia delik umum, bahaya buat demokrasi. Bahaya buat demokrasi. Kalau dia delik aduan, bisa diatur. Dengan cara apa? Pemberatan itu. Ada. Di pencemaran sama baik? Iya, pencemaran sama baik. Kalau presiden, pemberatan. Sama seperti kalau tangan itu saya potong, itu melanggar hidana. Iya. Saya kena. Tapi kalau saya potong tangan pemain piano, mungkin saya pemberatan. Nah, dia nggak bisa main piano lagi itu. Nanggap nggak itu? Apa namanya? Logika dari pemberatan. Jadi, dia delik aduan dengan pemberatan bisa. Tapi kalau dari delik umum, usahaya bersiul aja dianggap sebagai menghina presiden. Itu kurang aja. Khawatirnya. Dulu-dulu. Tadi gitu loh. Jangan kita mengatakan, misalnya ini pesanan presiden, pemerintah. Itu kan aburi. Oke, saya mau tanya. Menurut tanya, penjema pesanan presiden atau pemerintah? Jelas itu pesanan presiden. Ada punya bukti? Lah punya bukti? Diberi masukan. Gitu loh. Maka dia. Iya, agaknya. Loh, itu kan. Tanggapan Anda bagaimana? Apa yang terjadi jika kemudian pasal itu hidup lagi? Kalau pasal itu hidup lagi. Norma dari pasal itu, kalau dihidupkan, asumsinya, kemokrasi di depan berbahaya. Karena itu dicegah ya sekarang. Jadi pemerintah berpikir bahwa, dia akan dijegal di dalam peristiwa politik ke depan. Kan cuma itu alasannya kan? Jadi logikanya, satu norma dihadirkan untuk menjaga potensial evident di depan. Sekarang pertanyaannya, apa yang mau terjadi di depan? Kenapa dicegah dari sekarang? Satu poin itu. Jadi, kurang masuk akal sebetulnya. Dasar filosofinya. Yang kedua, seandainya, tadi di ucapkan presiden bisa berbuat kriminal. Tidak tadi. Karena kalau presiden mengkina warga negara, deliknya aduan atau umum. Presiden dalam posisi warga negara, mengkina warga negara. Presiden sebagai warga negara, mengkina warga negara yang lain. Itu masuk masalah pencemaran yang lebih baik, bukan ya? Tidak bisa. Programnya mengkina delik aduan atau delik umum. Itu yang nanti akan dibatasi dan diatur ya, Romo? Karena itu kenapa dikhususkan, presiden. Karena sebagai kepala negara, karena sebagai kepala pemerintahan. Artinya, battle of principle equality for the law. Kan tidak ada urusan kepala negara itu fungsi itu. Tapi tetap dia adalah subjek hukum yang setara dengan saya. Tidak boleh ada perbedaan itu. Di segitu, sudah kacau logiknya. Kalau muncul pasal penghinaan presiden, harus ada pasal penghinaan terhadap protegerung, juga tidak boleh begitu ya. Tidak boleh. Itu kan dikhususkan. Artinya, setelah warga negara, semuapun, kalau menghina, ya kena. Kalau saya menghina dia, juga kena. Kenanya tapi pencemarannya lebih baik. Ya, berbeda tetap. Tidak bisa. Itu itu problemnya. Gini, sekarang kita mulai mendudukan dulu. Kembalikan. Apa sih definisi penghinaan presiden itu? Itu nanti di segmen ketiga. Saya ingin membaca, ada apa gerana, kalau ini tiba-tiba mencuap lagi dalam KUHP. Ini kan masih usulan. Ini masih diperdebatkan. Justru publik memberikan tanggapan, respon. Nah, sekarang harusnya, kita memperjelas dulu-dulu. Jadi gitu loh, jangan kita mengatakan, misalnya ini pesanan presiden, pemerintah, itu kan abu, riak. Oke, saya mau tanya. Menurutannya, penjema pesanan presiden atau pemerintah, atau menang muncul? Jelas itu pesanan presiden. Ada punya bukti? Punya bukti? Jelas, saya punya bukti. Apa itu? Apa itu? Nah, itu. Jangan saja datang dari pemerintah. Nah, iya. Alupan ini loh, apakah betul bisa dicek? Ini kan harus kita cek dulu, apakah persiden pemerintahan presiden. Loh, iya kan. Loh, tidak undang-undang itu. Loh, iya harus di cek pemerintah. Pemerintah kan harus dicek. Evidenya begitu. Tapi pemerintah kan harus di cek, kalau presiden mengatakan pesanan. Kalau tidak dari pemerintah, atau datang dari LSM? Enggak, kan ini persetujuan dua pihak. Memang, tapi pilih itu loh. Dasar pepusulannya itu, pemerintah dari awal itu, pihaknya itu. Masa yang tidak tahu itu? Pemilik 1.800an. Ini kita bicara pasal penghinaan presiden yang sudah dibatalkan MK dalam KUHP yang lama. KUHP kita saat ini. Jadi, dia dibatalkan oleh MK, karena MK mengerti genealogi dari pasal itu tuh. Waktu parlemen Belandah dimenangkan oleh kaum liberal, asal itu dibatalkan. Jadi, sebelum kita merdeka, pasti sudah batal. Jelas, enggak? Jadi, sudah enggak ada pasal itu. Tapi, pemerintah kolonial di Indonesia membutuhkan itu untuk menghadapi kaum pemberontak. Sejarahnya begitu tuh. Nah, sekarang, di sumber awalnya itu sudah enggak ada, pemberontaknya juga sudah enggak ada, pasal itu masih ada. Jadi, itu filosofi yang dibaca oleh MK. Nah, saya kebelakang sebentar soal legitimasinya itu. Kenapa pasal itu ada dulu di dalam sistem hukum Eropa? Karena raja itu dianggap representasi dari Tuhan itu. Legitimasinya datang dari Tuhan. Karena itu, King can do no wrong. Karena dia wakil Tuhan. Begitu legitimasinya diputus, maka dia jadi orang biasa, raja itu. Jadi, walaupun dia raja, yaudah. Karena, waktu revolusi Perancis, dulu dianggap kepala raja enggak bisa berpisah dari tubuhnya karena wakil Tuhan. Revolusi Perancis bilang, enggak, kepala raja itu bisa pisah dari badannya tuh. Oleh pisau gilotin tuh. Sejak itu, orang menganggap bahwa raja itu tidak sakral. Oleh karena itu, dia tidak boleh diistimewakan itu. Bahkan sejarah konstitusi itu, yang disebut konstitusi di abad 16, itu artinya hak rakyat untuk membunuh raja. Bahkan disebutkan begitu tuh. Karena udah putus hubungan dengan surga. Jadi, yaudah. Kalau raja bikin macam-macam, ya dibunuh aja tuh. Sudah lama berlalu, tapi terus kemudian dibangkitkan kembali oleh alam demokrasi kita. Ya, itu anehnya kan. Romopedi bagaimana? Oke, Mas Roki. Kalau limitasinya jelas begitu menghina etnis, agama, suku, ras, dan lain sebagainya. Bukan termasuk dalam penghinaan presiden adalah mengkritik kebijakannya dan lain sebagainya. Apa yang Anda khawatirkan? Soal status deli itu. Nanti, itu. Kita bahas deli nanti. Kehawatiran saya di situ. Oke, sebelum saya ke situ. Saya baca rasionalnya dari pasal itu. Kenapa harus deli umum? Kata Harga Kristuti, bagaimana mungkin harus kalau enggak deli umum mau presiden asing aja kalau datang kena deli umum itu. Kan? Disebut gitu kan? Karena saya bantah dulu tuh dalil itu. Bayangkan misalnya kita bikin semacam top eksperimen. Donald Trump datang ke Indonesia tuh. Dia dihina, dicacimaki tuh. Eh, segala macam kelakuan, segala macam. Kena. Atas dasar itu, si penghina ini dihukum itu. Karena laporan siapapun karena ini deli umum. Bukan hanya laporan Donald Trump karena ini bukan deli keaduan. Dasarnya dia tamu itu. Musi dormana itu. Cunggu ya. Donald Trump tahu, begitu Donald Trump tahu, dia pasti marah. Dia bilang, saya justru merasa tidak terhormat kalau orang yang menghina saya dihukum. Karena di negara saya menghina itu adalah bagian dari demokrasi. Yuk, bayangin logik yang yang bolong di dalam argumen pemerintah. Dia mau menghargai, justru Donald Trump bilang, saya tidak terhormat. Lain kalau Raja Arab ke sini itu. Jadi itu, reasoning yang dibikin oleh pemerintah itu cacat secara logis. Tapi bahwa reasoning itu ada, dibikin oleh pemerintah karena memang ada pasalnya. Begitu ya, bahwa memang memang ada existing pasalnya. Begitu kan. Pasal itu aja udah keliru kan. Terus bikin paralel itu dengan ini kan kepala negara kita sendiri itu. terus kenapa harus lebih dilindungi. Baringkan dengan kepala negara. Loh, kepala negara asing justru si Raja Arab bukan tersingkung kalau penghinanya dia dihukum di sini itu. Karena orang Amerika kan, gimana sih? Yuk dihina di situ kok. Jadi sama sekali, sama sekali tetap tidak setuju walaupun limitansinya jelas seperti yang dikatakan Romo Beni tadi. Bahwa kalau menghina menghina etnis, menghina keluarga presiden, menghina ras saya masih mau teruskan argumen ini. Silahkan singkat saja. Sebelum dia jadi presiden, dia adalah calon presiden. Dia dipuji habis-habisan di publik dengan dihina supaya dia tough jadi presiden. Ujian itu tidak mungkin 100%. Karena itu ada oposisi. Maka setelah dia jadi, ujian itu sebenarnya berlangsung. Bahkan harus lebih besar. Karena dia udah pegang jabatan publik. Jadi penghinaan itu bagian dari oposisi. Jadi kenapa mesti dilarang tuh? Loh justru dia diuji paling tinggi. Kenapa? Karena dia pegang kekuasaan paling tinggi tuh. Itu logika demokrasi tuh. Menghidupkan itu berarti mematikan oposisi. Mematikan oposisi. Oke. Berarti mematikan demokrasi. KUM mematikan human rights. Ngucikan, ngucikan. Iya. Soalnya itu delik umum apa delik aduan itu. Kalau dia delik umum bahaya buat demokrasi. Bahaya buat demokrasi. Kalau dia delik aduan bisa diatur dengan cara apa? Pemberatan itu. Ada. Di pencemaran nama baik. Iya, penyebab oh presiden pemberatan. Sama seperti kalau tangan ini saya potong itu melanggar melanggar pidana. Iya. Saya kena. Tapi kalau saya potong tangan pemain piano mungkin saya pemberatan. Nah dia gak bisa main piano lagi itu. Nanggap gak adu? Hmm. Apa namanya? Logika dari pemberatan. Jadi dia delik aduan dengan pemberatan bisa. Tapi kalau delik umum saya bersiul aja dianggap sebagai menghina presiden. Oh itu kurang aja dong. Khawatirnya nanti menjadi pasal karet. Seperti itu. Itu kan. Itu gak ngerti delik umum dan delik aduan. Itu dipahami dulu. Baru kita debatin. Oke. Sekarang kita masukkan dalam delik umum atau delik aduan. Ini kan merumuskan. Dalam rumusan itu kan supaya dapat masukkan. Apa perlu itu diatur di situ atau tidak? Itu loh. Itu loh. Prok. Itu loh. Ini kan dimaksudkan. Sekarang kita masuk dalam delik umum atau delik aduan. Kalau memang kan. Harus kita pertahankan adalah nalar demokrasi itu. Nah dalam nalar demokrasi itu kita menjaga. Nah maka DVR harus dijaga. Diberi masukan. Gitu loh. Maka harus. Iya kan ya. Itu kan. Seperti itu. Seluruh keterangan yang itu muter masukan punya nol gitu. Enggak. Enggak masukkan. Ada kesempatan. Kasih kesempatan untuk berbicara. Begitu. Kalau memang harus dimasukkan menurut Anda. Begitu. Kalau Anda Pak Roki membacanya seperti apa? Ini masukan dari presiden? Masukan dari partai pendukung? Atau bagaimana? Tiba-tiba muncul di Kemenkumham saja yang menterinya adalah salah satu dari partai pendukung? Begitu. Saya bisa membaca hati tapi hati PKB yang paling susah dibaca. Hati PKB tadi sudah jelas. Dia tidak yakin bahwa ini masukan dari presiden. Ya. Tetapi. Kalau Anda membacanya? Saya membaca pernyataan presiden. Presiden bilang enggak itu bukan urusan saya. Itu urusan legislatif. Artinya dia enggak tahu bahwa itu dia usulin kan? Bisa kita laksirkan dua. Memang dia enggak mengerti prosedur pengusulan itu atau dia mau lepas tangan? Lepas tangan? Soal itu. Itu interpretasi politik soal semacam itu. Nah apalagi tadi mau lepas tangan atau kemudian memang tidak mengerti begitu? Nah Anda membacanya sebagai orang luar begitu? Saya kira mau lepas tangan itu karena punya kalkulasi bahwa oke itu sebetulnya gini gampangnya begitu power itu mulai kehilangan legitimasi dia membutuhkan perataan lain jaring-jaring pengaman jaring pengaman jadi saya kira presiden menginginkan itu oke dan Anda membacanya powernya sekarang sudah mulai menurun goyang yakinkah Anda demikian? Bukankah banyak obok saya tidak yakin tapi saya tidak yakin itu kan tempatnya asumsi boleh-boleh saja tapi kalau gini asumsi kan semua itu kan berdasarkan asumsi kan dia belum boleh taksir kok ini persoalan taksir kan tapi persoalannya begini apakah keinginan presiden atau tidak? pertanyaan saya sama ini demokrasinya sudah kebablasan lalu kemudian ada ujaran kebencian hate speech dan lain sebagainya soal kebablasan tidak kebablasan itu fluktual tapi kita balik pada poin yang lagi kita diskusikan waktu mahkamah konstitusi membatalkan dalil ini dia berpikir bahwa hukum ke depan harus cungin dengan demokrasi jadi mahkamah konstitusi berpikir ada ius konstituendum yang di depan itu itu adalah acuan itu demokrasi karena itu dia batalkan pasal ini kalau janjinya adalah pasal ini tidak akan sama kok secara konten dengan pasal yang dibatalkan pikirkan dulu pikiran mahkamah konstitusi ke depan karena itu ius konstitutumnya harus berhenti dengan akibat pembatalan itu sekarang DPR juga harus baca itu jadi kalau DPR loloskan lagi ini artinya DPR menghina keputusan ius konstituendum MK artinya ada konflik kelembagaan itu buruk yakinkan akan seperti itu akan ada konflik kelembagaan karena itu saya mau jaga itu supaya gak terjadi supaya saya cuma mau ingatkan bahwa negara itu ada etikanya kalau MK bilang kita harus berpikir ke depan justru DPR berpikir ke belakang jadi DPR mesti sebetulnya di dalam hatinya sudah dari awal tegas kita akan tolak ini karena dia masih dalam status ius konstituendum existing law itu bukan lagi perspektif ke depan apalagi evidence-nya zaman SBY waktu pasal itu diajukan oleh pejabat siang waktu itu siapa? menteri kehakimannya waktu pemerintah menteri kehakimannya pro bukan dari umumnya justru SBY bilang jangan lagi pasal itu ada tapi kalau pun masih ngotot taruh aja beli aduan itu maksimalnya jadi genealogi kita itu udah maju makin lama makin maju jadi kalau balik lagi itu kemunduran kemunduran itu dan tidak menghargai kerjaan lembaga lembaga paling DPR juga akan berpikir bahwa kalau kemudian ini diloloskan ya yang dihadapi adalah uji materi lagi itu artinya sopan dalam berdemokasi simplifikasi jatuh di lubang nanti usai break ya oposisi orang-orang orang-orang seperti Rocky Kelung itu harus diundang untuk membongkar hidulukinya itu loh itu juga penting itu itu loh jadi bergantung ya sejak apa jadi oposisi baru itu sejak jadi pelatih presiden itu primus interpars jadi dia gak ada gak ada semacam kemewahan itu dasar pertama jadi kalau basis dari dari dalil deli itu memburuk ke belakang itu artinya kita tidak bisa berharap demokrasi maju jadi bagi saya begitu dalil dirumuskan mesti kita tahu demi apa dalil itu ada mengantisipasi apa itu yang pandatannya selamat menikmati